Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Pejuang sangkuters Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani malam anda Memantau market Di kalah market Arahnya Ya begini-begini ajalah ya Dia habis lewati lembah Ya turunin gunung Ya lewati bukit Itulah ginyung Sep untuk saat ini Market kali ini ya teman-teman Oke Nah di kesempatan malam hari ini Teman-teman Sesuai permintaan dari Rakan-rakan semua Bang tolong bahas Perkembangan daripada Lovely Inu Ya yang katanya Akan listing ke 10 exchange Dan besok Akan listing ke Huobi Ya teman-teman Seperti itu Nah besok itu memang Lovely Inu ya Itu akan listing ke Huobi Teman-teman Ya kalau besok Nah dan kalau kita lihat sekarang Lovely Inu mengalami kenaikan 13,5% Dimana hari ini tadi Tertingginya di area 93,98 ya teman-teman Untuk harga tertinggi Daripada Lovely Inu Finance ini ya teman-teman Nah Di sini Untuk Lovely Inu sendiri Teman-teman Dia juga Trending nih Di twitter Di twitter lagi Di grup telegram Huobi English ya teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Ini adalah Twitter daripada Huobi Global ya teman-teman Huobi English ya Ini Lovely Inu teman-teman Ya ini sedang Trending juga gitu ya Peminat-peminat Daripada Orang-orang Di grup Huobi ini Ya perihal Lovely Inu ini teman-teman ya Masih sangat tinggi gitu ya Untuk Lovely Inu ya Semangat lah ya Buat mereka Yang bisa dikatakan Di sini Apa ya Antusias gitu Terhadap Lovely Inu Kemarin ini sangat Antusias sekali teman-teman Kalau kalian cek di sini Yang 2 Agustus kemarin Ya perihal Lovely Inu Di sini itu Sangat antusias banget gitu Di grupnya Huobi English ini teman-teman Seperti itu ya Kalian bisa masuk ke Telegram resmi Daripada Huobi gitu Kalian bisa cek sendiri Dia juga trending Lagi rame gitu Di grupnya sini Untuk pembahasan Lovely Inu ini teman-teman Ya bisa kalian cek-cek Sendirilah Seperti itu Nah selain dari ini Teman-teman Kalau kita lihat dari Grup Twitternya Untuk si Lovely Inu Ya teman-teman Bentar kita cari Si Lovely Inu Ya teman-teman Untuk si Lovely ini Ini akun Twitter resmi Daripada Lovely Nah di sini Dia 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 Lovely Mana Ini 2 jam yang lalu Teman-teman Dari BSC Daily Ya bahwasannya Kalau kita lihat di sini Ini dari BSC Daily Selamat kepada Lovely Finance Atas pertumbuhan Yang luar biasa Lovely Finance Melompat ke posisi 8 Dari posisi 10 Di USA Trending Coin BitMart Ya teman-teman Seperti itu Bergabunglah dengan Telegram mereka Untuk detail Lebih lanjut Seperti itu Nah jadi dia trending juga Di BitMart Kayak gitu Nah ini adalah 3 jam yang lalu Teman-teman ya Penasaran gimana guys Melihat video lengkap ini Seberapa Bersemangatnya ya Untuk menonton video ini Nah jadi Videonya bisa kalian lihat sendiri Seperti ini ya teman-teman Untuk video si Lovely Inu Ya bisa dikatakan Peringatan lah ya Art Kayak gitu teman-teman Nah Nah seperti ini Nah jadi Perihal video ini Teman-teman Banyak sekali yang Spekulasi bahwasannya Nanti di tanggal 7 Itu Listing ke Mana Ke Get.io Banyak sekali yang Berspekulasi Seperti itu Dan disini bisa kalian lihat Itu berarti Satu Atau lebih Pertukaran Tire 1 Gitu teman-teman ya Jadi bisa satu Atau lebih Pertukaran Tire 1 Menunggu untuk Menjadi daftar Dan setelah 16 Akan memiliki Luka bakar yang hebat Kayak gitu Katanya ya Disini teman-teman Dan banyak sekali Untuk Alt ini Dispekulasikan Adalah Listing ke Binance ya teman-teman Dan banyak sekali Yang spekulasi Di tanggal 7 Itu Akan ada listing Di Get.io Tapi disini Belum ada Konfirmasi Secara resmi Dari tim Lovely Finance Sendiri Seperti itu Teman-teman ya Nah dan disini Dari Cointiger Juga teman-teman Dia ngadain Seperti Giveaway lah ya Bisa dikatakan Seperti itu Dimana Lovely Carnival ya Berdagangan Dengan Lovely Untuk berbagi 20.000 USD Dalam hadiahnya Nah jadi Ada hadiah Sebesar 20.000 USD Kayak gitu Teman-teman ya Jadi disini Dari tanggal 3 Agustus Sampai dengan Tanggal 13 Agustus Ya teman-teman Dari Cointiger Kayak gitu Teman-teman Jadi ada Giveaway nya Ya seperti itu Dan disini Ini 20 jam yang lalu Seperti itu Nah disini Banyak sekali Yang berspekulasi Bahwasannya Lovely Ini akan Listing di Get.io Ya pada tanggal 7 Kayak gitu Teman-teman Cuman ya Belum ada konfirmasi Secara resmi ya Buat teman-teman Karena banyak sekali Yang tanya Tanya terhadap saya Bang bener kah Ini nanti Tanggal 7 ke Get.io Banyak sekali Yang bertanya Seperti itu ya Nah jadi Kalau menurut saya Pribadi Bisa iya bisa tidak Karena apa Disini belum ada Konfirmasi Daripada Lovely Inu nya sendiri Gitu teman-teman Dan buat Nyari cuan Terhadap Lovely ini Teman-teman ya Kalau buat Nyari cuan Saya yakin Masih ada potensi Kalau menurut saya Pribadi ya Menurut saya Pribadi Masih ada potensi Sampai tanggal 16 nanti Teman-teman ya Sampai tanggal 16 nanti Tapi Alangkah Baiknya Alangkah Bagusnya ya Teman-teman Ketika kalian Profit dari Lovely Inu ini ya Kalian Amankan Modal Kalian terlebih dahulu Kayak gitu Ya biar Santai Kalian Ngeholdnya Kayak gitu Biar santai Kalian menunggu Tanggal 16 Ya kan Nah jika Kalian sudah Amankan Modal Ya udah Tinggal nunggu nih Tanggal 16 Dia akan Boom atau Nggak Kayak gitu ya Dia akan meledak Atau enggak Tapi disini Banyak sekali Yang berspekulasi Bahwasannya tanggal 16 ini adalah Listing di Binance Kayak gitu Banyak sekali ya Rumor-rumor yang Beredaran di luar sana Sentimen-sentimen Positif untuk Si Lovely Inu ini ya teman-teman Itu listing Ke Binance Pada tanggal 16 Kita nggak ada yang tahu Kita tunggu saja Pengumuman secara resmi Nah menurut saya Pribadi teman-teman Nanti harganya ini Mulai meledak Itu sekisaran Tanggal 13-14 Karena 13-14 itu Lovely Inu itu Secara berturut-turut Ya teman-teman Listing gitu teman-teman Tanggal 13 listing Tanggal 14 listing Baru Eksklusifnya Tanggal 16 Kayak gitu teman-teman Jadi 13-14 ini Secara berturut-turut Setiap hari ya Secara berturut-turut Dua hari itu Listing kayak gitu Teman-teman Untuk perkembangan Si Lovely Inu ya Dan untuk tanggal Sembilannya Kan sudah Ada bocoran Itu dari Lovely Bahwasannya dia juga Akan listing Jadi exchange mana ya Saya lupa Pokoknya peringkat Di CoinMarketCap itu 85 Teman-teman Peringkat dari CoinMarketCap itu Exchange-nya Peringkat ke 85 Nah Jadi Menurut teman-teman Kalau tanya terhadap Saya pribadi ya Kalau ini Pandangan saya loh ya Pandangan saya pribadi Potensi untuk mencari Cuan di Lovely Inu ini Masih ada teman-teman Masih ada ya Karena apa Masih ada sekitar Beberapa exchange 6 exchange lagi Untuk melisting si Lovely Inu Dan disini banyak sekali Spekulasi ya Tentang Listing-listing Daripada Lovely Inu Tapi intinya Tetap satu teman-teman ya Ketika cuan Jangan lupa Take profit Itu aja ya Pesen dari saya ya Ketika cuan Jangan lupa Take profit Karena saya yakin Setelah dia listing Di eksklusif Nanti tanggal 16 Mungkin tanggal 17 Masih akan bertahanan Nanti setelah tanggal 18 19 Mungkin dia mulai Turun-turun lagi Ya seperti itu Kecuali dari tim developer Mau nge-burn ya teman-teman Mau nge-burn sebesar Kurang lebih 50% lah Sampai 80% Tokennya Kayak gitu Tapi disini rumor Berdedar lagi Bahwasannya Si Lovely Inu ini Banyak yang Berkata ini Akan burn nih bang Akan burn 80% Ada yang bilang Seperti itu Ada yang bilang Ini akan di-burn Sebesar 50% Ya jangan Jangan di Langsung percaya Gitu teman-teman Maksudnya Karena disini Belum ada Konfirmasi secara resmi Tapi intinya Teman-teman Untuk perkembangan Lovely Ini sangat positif Saat ini ya Seperti itu Dan tetap Semangat buat teman-teman Yang mau cari cuan Ya salam cuan